Intro Teman-teman kenyataan hari-hari ini rumah sakit kritis bahkan ada yang mengatakan di beberapa rumah sakit bahkan sudah mendekati kolaps Pasien susah untuk mendapatkan tempat tidur, nakes kewalahan, Pak Menteri bagaimana jawabannya? Ini minggu kedua saya kerja ya atau hari ketujuh persis ya hari Rabu saya kerja Di hari kedua atau hari ketiga saya sempat bicara sama teman-teman dari Pandemic Talks, dari kawal Covid Dari situ saya dapat bahwa setiap kali liburan itu selalu naik Dan sebenarnya hitung-hitungan kamar rumah sakit is quite simple Jadi kalau ada kemarin November misalnya 50 ribu kasus aktif itu butuh rumah sakit 30% kamarnya jadi 15 ribuan Butuh ICU-nya 5 persenan dari 50 ribu sekitar 2.500 Nah gak tahu saya banyak yang melihat datanya apa enggak dari awal November yang 50 ribu kasus aktif kita itu di Desember Jadi kebutuhan kamar rumah sakitnya yang tadi yang 15 ribu naik jadi 33 ribu Jadi sebenarnya bisa diartisipasi dan saya bilang ke teman-teman ini kita sibuk ngepel karena bocor tapi atapnya gak pernah kita tutup tuh Jadi begitu hujan ngepel lagi, hujan ngepel lagi karena memang harusnya tracking and tracingnya diperkuat supaya jangan naik kasus aktifnya Kalau tidak kasihan teman-teman di rumah sakit dan itu bisa dihitung bisa diduga Jadi udahlah tapi itu udah kejadian sekarang kita lakukan apa sekarang kita lakukan nomor satu jumlah bednya harus ditambah supaya bisa menjawab Kenaikan 30-40 persen tadi Saya tuh di hari keempat saya kerja masih libur ya Saya datang ke rumah sakit Cipto karena viral tuh di WA katanya penuh Saya tanya penuh apa enggak? Boranya masih cukup Aku datang penuh Kenapa boranya kelihatan cukup? Karena boranya itu menghitung jumlah tempat tidur total kayak tadi 784 Itu masih ada yang kosong Tapi dia covidnya cuma 30 persennya, 200, itu yang penuh Itu kejadian di semua rumah sakit Jadi resep nomor satu saya bilang semua rumah sakit tolong ditambah kamarnya Kamar untuk covid yang tadinya cuma 20 persen naikin menjadi 30, jadi 40 Saya waktu di WMN saya bilang 50 persen harus buat covid Tapi dalam kenyataannya ada juga pasien non-covid yang kalau sekarang musim hujan ada kemudian itu juga meningkat di luar covidnya loh Pak Menteri Itu ada, tapi kan dokter-dokter bisa memprioritisasi kan Mana yang masih masuk, mana yang enggak Jadi nomor satu, itu masih ada room misalnya Karena boranya secara keseluruhan, kalau Mbak Nana lihat, masih rendah Oke, supaya yang tidak paham bor itu bad occupation rate, jadi kapasitas rumah sakit Jadi kapasitas tempat tidur, sorry Dan kemarin saya datang ke RSCM, saya datang ke Fatmawati, saya datang ke rumah sakit umum daerah Pasar Minggu Saya tahu itu ada penuh, saya vikon sama Pak Gubernur Pak Gubernur bilang, Pak Budi tolong saya dibantu Bantu apa? Itu ada rumah sakit Ukrida, izinnya masih belum keluar Padahal sudah siap, approve kemarin, bisa dicek sama Pak Gubernur Akhirnya ada tambahan 300 bed untuk Ukrida Saya datang ke rumah sakit Fatmawati, itu baru jadi full ICU negative pressure 72 kamar Yang masing-masing kamar bisa diisi 2 Jadi Jakarta sudah ada tambahan 140 tambah Ukrida Itu terjawab ya, nomor 1 kamar Udah gitu saya tanya, RSCM bisa tambah? Bisa Pak, kita masih bisa tuh di atas tuh kirana masih ada satu lantai kosong Kita ada uang, kita bisa tambah Tapi masalah kita bukan hanya bed Pak Apa masalahnya? Tenaga perawat Dokter gimana? Dokter cukup Pak Karena ini banyak mahasiswa-mahasiswa sama dokter yang ambil spesialis kan Perawatnya kurang, karena perawat itu untuk ruangan biasa COVID-19 1 banding 6 Untuk ICU itu 1 banding 1 Gimana cara ngatasin? Pak, itu tadi ada namanya sertifikat tanda register Perawat yang udah lulus, belum bisa praktek sebelum dia mendapat STR ini Nah STR ini butuh approval dari Menteri Kesehatan Kita keluarin keputusan minggu lalu ya Bahwa STR ini untuk masa pandemi tidak diperlukan bisa langsung praktek Jadi 10 ribu pesawat bisa Anda memastikan kebijakan-kebijakan yang tadinya selama ini tidak bisa dilakukan karena alasan apapun dipercepat? Dipercepat Tapi balik lagi, ini ad hoc ya Emang udah di depan mata masalahnya, udah ngepel Yang paling benar adalah kebijakan ya Gentengnya ditutup Dengan cara tracking, tracingnya sama pergerakannya dibatasi Oke, saya ingin lempar ke Amanda Lapor COVID, apalagi yang perlu harus segera dilakukan Kalau tadi kenyataannya di lapangan Banyak orang yang kesulitan untuk dapat perawatan di rumah sakit Amanda Ya Mbak, jadi saya mau tambahkan juga Untuk beberapa kasus pun kita mendapatkan bahwa banyak sekali Pasien yang meninggal ketika mereka mencari rumah sakit Dan itu kami dapatkan di salah satu laporan kami di sosial media Untuk kapasitas BAT, menurut saya Ketika kita pengen mendapatkan, ketika kita pengen mengekspan BAT of occupation area tersebut Tapi nakasnya sudah banyak yang meninggal, menurut saya akan percuma gitu loh Mbak Jadi data pusara digital lapor COVID-19 menemukan bahwa 547 nakas sudah meninggal Dan tiap harinya kita menemukan sekitar 3-4 nakas itu meninggal Mbak Nana Nah jadi yang perlu kita pastikan adalah Pertama, pemerintah perlu melakukan 3T secara ketat dan secara maksimum gitu Agar kasus positif pun bisa ditrace dan treatmentnya juga ada Namun treatmentnya bagaimana dengan kondisi rumah sakit yang sudah kolaps gitu kan Mbak Yang kita perlu lakukan berikutnya adalah 3T sekaligus PSBB ketat PSBB ketat dalam artian kita menutup semua kegiatan sekolah, kegiatan bisnis dan sebagainya Agar tidak terjadi mobilitas warga yang sangat tinggi Karena dengan mobilitas warga yang tinggi justru penyebaran virus akan terus terjadi dan tidak akan berhenti Sampai kapan kita mau seperti ini Mbak? Sampai kapan kita mau seperti ini? Baik Terima kasih Amanda, saya ingin terakhir ke dokter Ato apa yang mau disampaikan? Singkat saja dok, ada unek-unek dari para nakas ke menteri yang baru? Ya, terima kasih selama ini kami sudah diperhatikan untuk nakas, insentif nakas ini sudah turun untuk kami Harapan kami ke depan sebaiknya kita memang menambah rumah sakit khusus COVID-19 Terutama di daerah, kalau di Jakarta mungkin dimungkinkan Tapi di daerah perlu penambahan rumah sakit khusus COVID-19 entah dari rumah sakit khusus paru, entah rumah sakit BUMN Karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah ICU, ruangan yang selama ini penuh Pasien datang ke IGD kita itu semuanya penemoni bilateral sedang Saya kebetulan juga spesialis paru, jadi saya juga mengamati bagaimana saat ini pasien sudah fase pulmoner Artinya apa? Under testing, testing deteksi diri di masyarakat pasti kurang Tracing juga saat ini tidak sebagus waktu awal pandemi dulu, waktu Juli puncaknya COVID dulu Jadi ini juga harapan kami, disambil itu juga data yang declare Itu harus, jangan rumah sakit yang real ini dianggap menggelembungkan data Sementara data yang declare oleh bus tugas atau yang lain lebih rendah Kami tahu sendiri bagaimana beda data tersebut Sehingga masyarakat kalau zona sudah kuning, oranya, ini abeh pertolongan kesehatan Jadi harus data rumah sakit real ini harus dipakai untuk bagaimana rumah sakit masyarakat supaya patuh pertolongan kesehatan Kemudian juga harapan kami, Pak Menteri datang ke rumah Sidoarjo Dulu Pak Menteri Terawan, 13 Desember 2019 juga datang mendengar rumah Sidoarjo Ini harapan kami, selamat mengembang, aman lah Pak Menteri Terima kasih Dr. Ato, salam untuk teman-teman tenaga kesehatan di Sidoarjo Juga teman-teman saya, para ISO Rangers, para perawat yang keren-keren di Sidoarjo Terima kasih dukungannya Baik, yang juga menjadi salah satu tantangan Menteri Kesehatan yang baru adalah soal data Data yang sejak awal rasanya tidak pernah sinkron Kita akan bahas soal itu setelah Pariwara, tetap di sini Terima kasih Terima kasih